Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara bertahap melakukan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerja dengan pihak swasta membangun prasarana umum seperti jembatan layang, pelebaran jalan wisata, hingga revitalisasi pasar tradisional. Satu tahun pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap berbagai sektor di antaranya sektor ekonomi maupun infrastruktur. Banyak rencana pembangunan di sejumlah kota maupun kabupaten di Indonesia yang belum terrealisasi atau tertunda. Namun berbeda halnya di Kabupaten Bandung Barat. Meski di tengah pandemi COVID-19 melakukan realisasi pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan jembatan layang pada larang yang menghubungkan kawasan perekonomian Kota Baru Parahiangan menuju jalan tol pada larang timur sepanjang 340 meter. Pembangunan flyover tersebut bisa mengurangi angka kemacetan yang kerap terjadi di jalan nasional, penghubung kota dan kabupaten dan biasa dipergunakan untuk perlintasan jalur alternatif mudik. Anggaran pembuatan flyover tersebut mencapai Rp90 miliar. Aktivitas pembangunan yang dilakukan Bandung Barat tersebut tidak mengeluarkan anggaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Melainkan dari dana CSR pihak swasta dengan nominal keseluruhan Rp180 miliar di tahun ini. Oh iya, ya kebetulan hari ini alhamdulillah kita bisa meletakkan batu pertama flyover ini. Sebetulnya cita-cita masyarakat Kabupaten Bandung Barat dari dulu sebelum pemekaran juga ingin adanya flyover dan hari ini. Jadi beban grafiknya dikurangi ya, jadi tidak ada lagi konflik antara lalu lintas. Kita sih dari kota Bandung Barat siap mendukung program di Kabupaten Bandung Barat. Semoga Kabupaten Bandung Barat semakin maju lah. Selain pembangunan flyover pada larang, tahun ini Pemkap Bandung Barat sedang melakukan pembangunan jalan sepanjang 32 km di wilayah Cikalongwetan menuju kawasan wisata Cisarua, Jalan Cisomang Ganjasari, dan Ciawitali Salakuning. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan perekonomian di kawasan wisata. Selain itu Pemkap Bandung Barat pun akan merevitalisasi pasar tradisional.